Halo teman-teman, kita kembali lagi belajar bersama saya, Bandur Nali. Di materi ini kita akan belajar tentang pengantar canvas model bisnis. Nah, di modul ini kita akan coba memahami apa sih model bisnis dan juga apa saja komponen-komponen canvas model bisnis. Apa sih itu model bisnis? Model bisnis adalah alur atau pola kegiatan yang menjelaskan cara suatu usaha atau entes bisnis menghasilkan, menyampaikan dan juga menangkap suatu nilai. Ini kita quote dari Postal Warder dengan buku Business Model Generation. Nah, sebenarnya tapi konsep model bisnis itu harus sederhana, relevan juga dan dapat dipahami secara intuitif tanpa terlalu menyederhanakan kerumitan cara kerja suatu usaha. Nanti kita juga akan belajar ya teman-teman, terdapat sembilan blok untuk menunjukkan logika bagaimana sebuah usaha itu menghasilkan uang. Ini mencakup empat bidang utama bisnis, utama pelanggan, kedua penawaran, ketiga infrastruktur, dan keempat kelaikan finansial. Dan pastinya di sini kita juga akan mencoba menjelaskan bagaimana strategi yang akan diimplementasikan melalui struktur, proses, dan juga sistem organisasi. Jadi, kanvas model bisnis ya, sering disingkat BMC adalah suatu bahasa untuk menjelaskan, menggambarkan, menilai, dan menubah model usaha. Ya teman-teman semua, sebagai seorang wirusaha atau startup founder pasti perlu ya, kita kalau kita lagi menjelaskan bisnis kita pakai namanya BMC ini, atau kanvas model bisnis. Nah, ini bisa dilihat teman-teman semua ya, ini ada sembilan blok, kanvas model bisnisnya ya, kita coba bahas di slide berikutnya. Nah, apa aja itu sembilan bloknya? Nah, pertama ada namanya customer segment atau segmen pelanggan, jadi suatu bisnis itu bisa punya ya satu atau beberapa segmen pelanggannya gitu. Kedua, ada value proposition atau proposisi nilai, ini artinya adalah nilai untuk menyelesaikan permasalahan atau memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, ya ada channel atau saluran, ini merupakan saluran komunikasi, distribusi, dan juga penjualan untuk menjampaikan value proposition kepada pelanggan kita. Nah, keempat ada customer relationship atau relasi konsumen, ini adalah relasi konsumen yang dibangun dan dijaga dengan masing-masing segmen pelanggan. Yang kelima, ada revenue stream atau arus pendapatan, jadi hasil dari value proposition yang kita tawarkan, itu yang sukses tawarkan itu menjadi arus pendapatan buat bisnis kita. Yang keenam ada key resources atau sembilan utama, ya artinya adalah aset yang dibutuhkan untuk menawarkan dan menyalurkan elemen-elemen modal usaha. Yang ketujuh, ada key activity atau aktivitas utama, artinya adalah program aktivitas yang dilakukan dalam suatu usaha. Kedelapan, ada key partners atau mitra utama, ya artinya adalah sebagian aktivitas dan sebagian sumber daya yang dilakukan oleh pihak eksternal, ya jadi bukan internal, ya. Yang kesembilan, ada cost structure, ya artinya adalah biaya-biaya yang dihasilkan dari elemen-elemen modal bisnis yang kita sudah kembangkan. Itu banyak teman-teman semua, jadi teman-teman semua perlu pelajari satu-satu ya, sehingga bisa nanti merencanakan modal bisnis. Nah ini, teman-teman semua tadi setelah tahu sembilan blok tersebut, nah kita isi nih ya di kertas kerja ini, ya. Kita perlu ya untuk berurutan gitu ya teman-teman, jadi pertama dimulai dari segmen pelanggan, ke kedua ke value proposition, baru ke bagian kanan, ya setelah itu ke bagian kiri, ya karena pastinya kalau teman-teman semua gak mateng nih ya untuk mendefinisikan segmen pelanggan dan juga nilai proposisi, ya pastinya teman-teman semua gak bisa mateng untuk merencanakan blok-blok lainnya. Nah ini kita bisa lihat ya, contoh BMC dari warung tradisional ya, ini contohnya segmen pelanggan, dia lokal mass market, ya. Dia jadi jual ke berbagai pasar, untuk value proposition-nya dia jaraknya dekat ya, variasinya juga lengkap dan harganya juga pasti terjangkau gitu. Dia gak ada relasi konsumen, dia hanya ada salurannya cuma satu, itu toko atau warung, dia dapet pendapatan dari penjualan atau fee konjuniasi, ya. Kemudian untuk partner-nya dia memakai agen atau distributor besar, untuk aktivitasnya dia memakai, ada management stock, ada management transaksi, secara manual pastinya ya. Untuk resursusnya dia cuma punya toko, stok barang, ya, cash in hand, kasir, ya. Lalu untuk biaya-biayanya ya hanya ada pembelian, sewa tempat, dan biaya rutin lainnya, SP transport, telpon, dan juga utilitas. Tapi kalau kita bandingkan teman-teman semua dengan toko Mandarin ya, ini lebih lengkap ya. Kita bisa lihat bahwa segmen pelanggannya di sini juga dia menjangkau produsen atau bisnis yang ingin lebih accessible ke mass market gitu. Untuk channel-nya ya, dia juga memiliki banyak ya, seperti toko, go-mart, alfama, lalu juga dia bisa melalui perkantoran. Untuk relasi konsumen, dia memakai promo, ya, memakai membership program. Untuk value proposition-nya ya, dia juga memiliki kenyamanan, ya, dengan asik, gitu. Lalu juga dia memiliki target, tempat pembayaran, ya. Lalu juga dia pengunjungnya juga ramai, promonya juga menarik, gitu ya. Jadi kita bisa lihat, dan juga untuk arus pendapatannya, dia bukan cuma dari sales atau fee kontinasi, dia juga ada listing fee, sewa space, ya, fee transaksi, fee iklan, franchise fee. Untuk partner-nya dia juga memiliki dengan logistik, warehouse, dengan bank, ya. Jadi teman-teman bisa lihat, kita untuk membuat BMC ini perlu untuk lengkap, teman-teman, ya. Jadi kita bisa, jangan sampai kita menjadi suatu bisnis yang tradisional, kita perlu menjadi bisnis yang modern. Dan BMC ini sangat efektif sekali, sehingga kita bisa menjalankan ide bisnis secara lebih matang, ya, teman-teman, ya. Oke, terima kasih, teman-teman, dari sesi ini semoga teman-teman bisa memahami apa itu kanvas moda bisnis. Teman-teman juga bisa memulai untuk mencanakannya, tapi kita akan coba ya bahas masing-masing komentar tersebut di matematik berikutnya, ya. Jangan lupa untuk lanjut belajarnya dan juga lihat lecture note. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.